Saudara kegiatan gemar zakat ke-8 dan pendistribusian zakat tahap ke-2 oleh Badan Ambil Zakat Kabupaten Siak di Kampung Telaga Samsam Kecamatan Kandis ini dihadiri Bupati Siak Haji Al-Fedri serta Cemat Kandis dan berlangsung di Masjid Sultan Asya Yedis Syarif Qasim Abdul Jalil. Sebanyak 130 mustahik menerima zakat polo konsumtif senilai 900 ribu rupiah dengan total zakat yang disalurkan sebesar 117 juta rupiah dan secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Siak Haji Al-Fedri. Dalam semputannya Bupati Siak menyebutkan semakin banyak zakat yang dikumpulkan maka akan semakin banyak pula zakat yang didistribusikan kepada para mustahik sikap mampu meningkatkan ekonomi umat dengan harapan para mustahik yang saat ini menerima zakat ke depannya dapat membayar zakat. Inilah harapan kita tentunya Bapak-Ibu sekalian semakin banyak zakat yang kita kumpulkan semakin banyak yang didistribusikan sehingga jumlah yang diterima oleh Bapak-Ibu para mustahik yang bisa lebih besar lagi di masa ke datang namun mudah dalam penistribusian dalam pola produktif mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak, lebih besar sehingga nanti bisa meningkatkan ekonomi umat suatu saat diharapkan yang hari ini menerima zakat bisa meluarkan zakat bisa membayar zakat Bupati Siak juga mengajak masyarakat untuk senantiasa memperbaiki ibadah selama bulan Ramadan dengan sholat terawih, tadarus, witir, serta memperbanyak infak Pada kegiatan gemar zakat ke-8 di Kecamatan Kandis ini Bupati Siak Kaji Al-Fedri juga menyerahkan zakat senilai 2 juta rupiah kepada bastas Kabupaten Siak dan dari kegiatan gemar di Kecamatan Kandis ini terkumpul zakat sebanyak 115.935.000 rupiah Tim Liputan mengabarkan